Halo semua, sekarang kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu objek atau benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah Nah, kalau kecepatannya berubah-ubah, kita bilang bahwa benda ini mempunyai percepatan Ini akan abang jelaskan lebih lanjut nantinya, tapi yang penting sekarang adik perlu ingat bahwa untuk GLBB, percepatan benda ini tetap Jadi kesimpulannya, GLBB itu ada 3 hal yang penting Pertama, geraknya itu adalah gerak lurus Kedua, kecepatannya itu berubah-ubah Jadi, berubah ini mengacu ke kecepatan Dan yang ketiga adalah, percepatannya itu beraturan Oke, atau tetap Oke, percepatannya itu tetap, konstan, atau beraturan Nah, jadi suatu benda kalau mempunyai kecepatan Oke, dan kecepatannya itu berubah-ubah Kita bilang bahwa benda ini mempunyai percepatan Nah, apa simbol dari percepatan? Percepatan ini simbolnya adalah A Oke, A Dan abang taruh tanda panah di atas sini Untuk menandakan bahwa percepatan ini adalah besaran vektor juga Oke, guru adik mungkin tidak pakai tanda panah di sini Tapi tidak masalah Yang penting adik tahu bahwa A ini Percepatan ini adalah besaran vektor Itu saja Besaran yang mempunyai magnitude dan juga arah Oke Nah, A ini diambil dari bahasa Inggris Acceleration Acceleration Oke, acceleration itu bahasa Indonesia Adik pasti tahu akselerasi Oke Kalau gerak suatu objek itu dikatakan sebagai GLBB Gerak lurus berubah beraturan Kita bisa memakai tiga rumus ini Oke Tiga rumus ini bisa dipakai Nah, mungkin Mungkin sekarang rumus-rumus ini kelihatannya rumit Oke Tapi semoga saja setelah semua ini Adik akan akhirnya memahami konsep GLBB ini Nah, sebelum kita terjun ke tiga rumus ini Ada baiknya kita bahas dulu arti dari percepatan Oke Karena ini pertama kalinya adik mendengar istilah ini kan Nah Percepatan Percepatan itu Percepatan itu Adalah Perubahan Dari Kecepatan Setiap satuan waktu Setiap satuan waktu Oke Percepatan adalah perubahan kecepatan Setiap satuan waktu Nah Andaikan saja Oke Andaikan saja kita mempunyai sebuah kereta Oke Kereta Honda misalnya Oke Kereta ini Mula-mula kecepatannya 10 km per jam ke kanan Oke 10 km per jam ke kanan Nah Abang tulis arahnya disini Untuk menekankan bahwa Kecepatan itu adalah besaran vektor Jadi besaran vektor juga ada arahnya Oke Nah Kecepatan awalnya 10 km per jam Dan dalam 10 detik Kereta ini dapat mencapai kecepatan 100 km per jam Jadi dalam 10 detik Ia mencapai kecepatan 100 km per jam Nah Apa percepatannya? Apa percepatan dari kereta ini? Nah Ingat Percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu Berarti pertama-tama kita harus mencari perubahan kecepatannya Oke Nah Dari 10 km per jam ke 100 km per jam Perubahannya berapa? Perubahan kecepatannya itu tidak lain adalah 90 km per jam Kan 100 kurang 10 menjadi 90 km per jam Dan Perubahan ini terjadi dalam selang waktu 10 detik Oke Per 10 detik Oke Nah Menurut definisi percepatan Percepatan ini harus ditulis dalam satuan waktu Berarti kita harus menulisnya per detik Oke Di sini per detik Jadi Untuk mendapat Bentuk ini Kita harus mengganti ini dari 10 detik menjadi 1 detik Oke Per detik Jadi caranya adalah kita bisa coret di sini 90 dengan 10 Hasilnya adalah 9 Jadi hasil akhir ini adalah 9 km per jam Per detik Oke Apa artinya ini? Oke Apa artinya dari percepatan 9 km per jam per detik? Oke Artinya adalah Kecepatan dari kereta Honda ini akan bertambah 9 km per jam setiap detiknya Oke Jadi misalnya kalau kita mempunyai sebuah garis bilangan ya Oke Terlalu dekat mungkin Garis bilangan ini seharusnya lurus Oke Garis bilangan waktu Misalnya Ya Dalam detik Oke Kalau mula-mula pada detik 0 Kecepatannya adalah 10 km per jam Seperti yang kita punya di sini Oke Dalam 1 detik Oke Per detiknya Dalam 1 detik Kecepatannya akan bertambah 9 km per jam Berarti dari 10 km per jam Kecepatannya bertambah menjadi 10 tambah 9 sama dengan 19 km per jam Nah Dalam 2 detik Berarti tambah 1 detik lagi Kecepatannya menjadi 19 tambah 9 menjadi 28 km per jam Oke Dan seterusnya Oke Nah Dalam 10 detik Ibu Dalam 10 detik Adik Bisa Hitung sendiri Akhirnya kita akan mendapat kecepatan 100 km per jam Oke Ini kecepatan yang kita punya di sini Oke Nah Percepatan ini kita bisa tulis Dalam rumusnya Ya Kita bisa tulis rumus percepatan ini A Oke Percepatan besaran vektor Adalah perubahan kecepatan Nah di sini perubahan kecepatan Abang tulis sebagai delta V Oke Delta atau bentuk segitiga ini Menandakan perubahan Jadi delta V adalah perubahan Kecepatan Perubahan kecepatan Kecepatan ini adalah vektor Oke Perubahan Percepatan adalah perubahan percepatan Sorry Percepatan adalah perubahan kecepatan Per waktu Oke Setiap satuan waktu Per waktu Nah Waktu di sini Bisa ditulis sebagai T Tapi ada juga orang yang menulisnya sebagai delta T Yang penting Adik Ngerti Bahwa artinya di sini adalah Selang waktu Pada saat perubahan kecepatan ini terjadi Oke Selang waktu Pada saat perubahan kecepatan ini terjadi Oke Jadi Jadi Perubahan kecepatan ini bisa ditulis Juga sebagai kecepatan akhir Kurang kecepatan awal Kan Oke Kecepatan akhir Kurang kecepatan awal Kecepatan akhir bisa ditulis sebagai VT Oke Besaran vektor VT ini T ini Maksudnya adalah Kecepatan setelah selang waktu T Terjadi Oke Setelah selang waktu T Jadi VT ini adalah kecepatan akhir Dikurangi kecepatan awal V0 Oke Besaran vektor Oke V0 ini 0 ini menunjukkan awal Oke Kecepatan awal Oke VT kurang V0 Per T Oke Dibagi T Di sini abang tulis saja simbolnya sebagai T Oke Kita bisa saja masukkan semuanya Jadi kecepatan akhirnya itu adalah 100 km per jam Oke Di sini 100 km per jam Kecepatan akhirnya dikurangi dengan kecepatan awal Kecepatan awalnya 10 km per jam Oke Dibagi dengan waktu Apa selang waktunya Ini Ingat ya Ini selang waktu Jadi selang waktunya ini adalah 10 detik kan 10 detik Jadi kita bisa masukkan di sini 10 detik 10 detik Oke Jadi kalau kita Kalau kita hitung ya Ini menjadi 90 km per jam Per 10 detik Dibagi 10 detik Kita bisa coret di sini Hasilnya 9 Jadi hasil akhirnya adalah 9 km per jam Per detik Oke 9 km per jam per detik Nah Kita bisa saja berhenti di sini Dan mendapati ini adalah jawaban akhir kita Oke Tapi banyak orang yang suka Yang suka menyederhanakan Bentuk ini Sehingga Akhirnya Kedua satuan waktu ini adalah Satuan waktu Satuan waktu yang sama Jadi antara Kedua Kedua-duanya ini adalah jam Atau kedua-duanya ini adalah detik Oke Ini adalah cara yang biasa digunakannya Oleh kebanyakan orang Jadi kalau misalnya kita mau mengubah semuanya menjadi detik Oke Jam di sini adalah penyebut kan Jadi kita bisa tulis jam Di pembilang Dibagi dengan Waktu Di penyebut Oke Satu jam Per 3600 detik Satu jam sama dengan 3600 detik Oke Jadi kalau kita kalikan dengan ini Hasilnya adalah Kita bisa coret jam Dan Waktunya ini Sorry Dan 9 dengan 3600 Kita bisa coret Hasilnya adalah 400 Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 400 Kilometer Per detik Oke Per detik Kali Detik Detik di sini Oke Atau disederhanakan lagi Menjadi 1400 Kilometer Per detik Kuadrat Oke Nah Apa arti dari hasil akhir kita ini Oke Apa arti dari hasil akhir ini Oke Kalau dilihat begitu saja 1 per 400 Kilometer Per detik Kuadrat Ini tidak begitu Intuitif kan Nah Akan lebih masuk akal lagi Kalau kita menulisnya Sebagai 1 per 400 Kilometer Per detik Per detik Oke Nah ini artinya adalah Setiap detik Setiap detik Kecepatan Kereta ini akan bertambah Sebesar 1 per 400 Kilometer Per detik Oke Setiap detik Kecepatannya bertambah 1 per 400 Kilometer Per detik Ke kanan Oke Nah Bagaimana dengan ini Kalau begini Agak Lebih masuk Di akal kan Nah Jadi mulai saat ini Abang mau Setiap kali Adik melihat percepatan Adik memikirkannya Seperti Seperti ini Sebagai perubahan Kecepatan Oke Perubahan Kecepatan Delta V Setiap Satuan waktu Oke Setiap satuan waktu Nah Ini akan membantu Adik memahami Konsep percepatan Meskipun percepatan Ditulis dalam bentuk Jarak Per waktu Kuadrat Oke Abang bisa taruh Handah Inilah bentuk Yang bakal adik Lihat setiap Kali Waktu adik Melihat percepatan Yang penting Adik ingat Percepatan Adalah perubahan Kecepatan Setiap Satuan waktu Oke Gitu Itu saja Oke Nah Sekarang kita telah Selesai Membahas Tentang percepatan Pada video berikutnya Abang akan Membahas Tentang rumus-rumus GLBB Yang telah kita Lihat sebelumnya Oke Sampai disini dulu ya Bye